Oke, hari ini kita ada BMW All-New X1, ini yang tipe S-Drive 18i, dan langsung masuk saja, kuncinya sudah pakai ini ya, BMW Smart Key, tapi dia belum ada akses, campur akses, jadi untuk masuk ke mobil, dia harus tetap pencet tombol unlock, dan ini tombol lock. Dari sini bisa dilihat ada illumination lamp, dari bawah, handle, buat kalau lagi malam ya, untuk interior ya, biasa ya, sudah jok kulit pastinya, dari sini dia warnanya hitam, hitam doff, tapi ada garis ini ya, jahitan warna kontras, warna putih, di samping, dan di headrest, untuk pengaturan jok, dia sudah elektrik, bisa maju-mundur, bisa mengatur senderan, rebahnya, dan di sini ada height adjuster, dan di sini, kelihatannya ini kayak lumber support ya, tapi ternyata bukan, jadi ini, ini ya, side support, jadi di bagian sayap ini, side supportnya itu nanti akan mengembang dan ngempis, ini supaya lebih memeluk lah istilahnya, di sini ada memory seat, 2 slot, dan di sini ada height support manual, Oke, untuk di dalam, langsung kita, ini ya, kontak-kontak aja ya, jadi ini ada tombol start-stop, ini ada di sini, dan ini ada tombol untuk, ini ya, aktif stop start, biar, biar, kalau di lampu merah, bisa matikan mesin, jadi cukup kita kontak-kontak aja, ya, langsung segala lampunya nyala, iDrive juga langsung nyala, ada animasinya itu ya, BMW Connected Drive, ya, sekilas kayak gitu deh, dan, ya, untuk setir, dia bentuknya tiga palang ya, tapi tiga palang itu bentuknya kayak agak lancip gitu di bagian atasnya, di sini ada kason, dan digunyiin lagi di dalam ruangan, dan untuk pengaturan, dia masih manual, tapi sudah angkat bisa tilt dan telescoping, ya, bisa digunyiin, bisa dikantungin juga, oke, sekarang kita lihat exteriornya, ada nyalain lampu utama, dan ada, ini ya, bisa fog lamp depan belakang, cuma, ini, masalahnya, akinya lagi low, itu ya, ada tulisannya battery dessert, jadi, kemungkinan kita nggak bisa nyalain, sambil nyalain lampu, ya, paling lampu senjanya aja ya, cukup, dan, kita buka, ini ya, kap mesinnya, jadi, tipikal BMW harus tarik dua kali, dan juga hasap, ya, oke, untuk mesin, dia pakai mesin 1500 cc, tiga silinder dengan turbo, dan teknologi, kalau di BMW itu namanya twin power turbo, jadi, dia single turbo, tapi, karakteris itu kayak twin scroll turbo charger gitu, jadi, ada variable geometrinya itu bermain di, kayak ganda, secara ganda gitu, dan, karena ini dia basisnya dari Mini Cooper yang terbaru ya, jadi, sekarang, front wheel drive, jadi, mesin yang melintang, bukan kayak generasi yang lama, kalau yang lama kan, basisnya dari seri 3, ya, BMW seri 3, jadi, dia, real wheel drive, jadi, penggeraknya ke belakang, kalau sekarang dia penggerak depan, mesinnya melintang, bisa dilihat, dan, sekarang, tenagir seluruhin ke transmisi, 6 speed, ke, 6 speed otomatik, ke roda depan, atau di luar negeri ada yang all wheel drive, dan ada yang 8 speed, yang 2000 cc, di sini juga bisa dilihat, ini ada, ini ya, shock breaker support yang, apa namanya, nyambung dari kiri ke kanan, dan juga mesinnya rapih ya, walaupun bisa dilihat agak kosong, karena ya, emang mesinnya kecil, dan di sini, kap mesinnya juga sudah pakai hidrolik, jadi, langsung kita tutup saja, ya, untuk lampu dia belum, ini ya, belum adaptive LED, tapi, seenggaknya sudah cukup lah, untuk BMW yang, kalau di seri 7 kan, dia bisa, ini ya, sesuai dengan cahaya yang ada di sekitarnya, kalau di sini, seenggaknya sudah cukup, jadi, lampunya itu sudah double projector, dan, dia sudah dapat, ini ya, corner ring light gitu, jadi, kalau misalnya, kita mau belok ke kiri, lampunya ikutan ke kiri, kalau misalnya, kita belok kanan, lampunya ikut ke kanan, gitu, dan di sini juga, biasa ya, ada, khas BMW itu ada, double illumination ring, sainnya juga masih halogen, untuk di bawah ada fog lamp, dan di bawah ini ada, kayak semacam ducting gitu, tapi, ini, bohongan, nggak, nggak bolong, ini, dan di sini ada grill, itu ya, grill utama yang, kalau di BMW, namanya, ini ya, double kidney grill, dari, jaman E30, udah kayak gini, ya, berlanjut ke samping, seperti SUV-SUV, pada umumnya, dia ada, ini ya, over fender warna hitam doff, dan dia pakai ban bersunturanza, ukurannya 225-50 R18, dan untuk ban, dia sudah RFT, kayak BMW-BMW lain, dari tahun 2005 tuh, BMW udah pakai RFT semua, jadi, nggak perlu pakai ban share-up lagi, kalau misalnya bocor, ban ini masih kuat, jalan 100km, sampai 100km, dengan kecepatan maksimal tuh, 80km per jam. di sini ada Saint Destion, ada emblem S-Drive-nya, dan tipe ke BMW, kalau misalnya dia penggerak 2 roda, dia namanya S-Drive, kalau yang 4W, dia X-Drive. di sini juga ada garis, ini ya, brush aluminium gitu, yang di, sampai pilar D, di sini juga ada peloknya, peloknya bagus ya, 18 inch. untuk lampu belakang, dia sama nih, dia masih halogen untuk lampu sen, dan untuk lampu-lampu yang lain, dia masih halogen, cuma untuk kayak lampu senja, dia sudah LED, dan ini desainnya cakep banget. dan sama di sini ada rear wiper pastinya lah ya, ada defogger, dan dia defoggernya nggak cuma horizontal, dia juga vertical. di atas ada, antena shark fin, ada high-mont stop lamp, dan seperti typical BMW ya, dari seri 3, i8, dan di depan seri 5, pokoknya BMW-BMW modern sudah dapat, di atas ada dynamic breaking light, jadi kalau misalnya kita ngeremen dadak, dia tuh kayak semacam, lampu remnya tuh gede-gedip cepet-cepet gitu, supaya yang di belakang tuh, tau kalau kita lagi ngeremen dadak. dan juga di sini ada kayak semacam, under guard warna silver, dan di sini ada lagi dengan warna silver doff, dan di sini ada lagi warna hitam doff, jadi warna 4 ya, warna body, warna over fender, atau body kit gitu ya, di sini ada warna kontas, warna silver, dan di sini ada running board warna silver. untuk tailpipe, dia juga nggak kayak BMW, biasanya BMW kan dual pipe ya, kayak seri 3 itu, ini seri 3 dual tailpipe, kalau ini cuma single, tapi seenggaknya sudah dapat muffler yang menonjol ya. untuk sensor parkir, dia cuma dapat 4 titik di belakang. ya pokoknya begitulah ya. ya pokoknya untuk di interior, dia kayak bebo-bebo yang lain ya. bahkan kalau kata reviewer lain tuh udah kesana agak membosankan, karena desainnya tuh nggak jauh beda. contoh di panel instrumen kali ini, dia tuh ya begitu-begitu aja. ada takometer analog, ada speedometer analog, di sini ada metalan bensin analog, dan di sini ada ini ya, pengukur konsumsi bensin. tapi di hitungannya liter per 100 km, jadi semakin ke kanan dia semakin boros. ya pokoknya gitu. di bawahnya juga ada layar MID kecil, yang kalau misalnya kita coba kontak on lagi ya. lihat tuh ada segala macem tuh ya, ada segala warning segala macem. dan kontrolnya tuh dari tombol ini ya, BC ini. yang ada di samping tuas set. ada segala macem, ada suhu luar, ada odometer, ada range, sisa jarak bahan bakar yang bisa ditempuh. dengan bahan bakar setengah tanky bisa 201 km, konsumsi bensin secara rata-rata, kecepatan rata-rata, average speed. ada tanggal dan ya mati lagi tuh, karena ini kalau baterainya kurang daya ya begini nih. ya ada pengingat servis juga. oke tuh baterai, state of charge 35%, jadi ya dayanya tinggal 35% lagi. tadi sampai mana kita? ada tanggal dan ada suhu mesin, kosong, dan tadi tuh selalu ada warning. ya pokoknya begitu deh. jadi kita harus nyalain mesinnya dulu supaya nge-charge, tapi karena dalam ruangan jangan ya. dan untuk kontrol area di drive, dia sekarang sudah ada iDrive sebagai standar. kalau dulu kan kadang ada, kadang nggak di X1 yang lama. dan ini pengontrolnya di sini, sama kayak BMW-BMW yang lain yang ada iDrive-nya. tapi bedanya kalau yang di seri 5 yang kita lihat kemarin, di video kemarin tuh, ada ini. ada trackpad yang buat navigasi, kalau di sini nggak ada. jadi bedanya itu, kalau misalnya iDrive yang ada trackpad, dia atasnya hitam DOF. tapi kalau ini kan hitam glossy ya, warnanya black glossy. jadi dia nggak ada trackpadnya buat masukin input alamat atau nomor telepon kita. jadi ya, ada kosong. sampingnya juga ada electronic parking brake. dan karena dia basisnya dari Mini, dia shifternya masih manual. jadi kalau kita kontak on lagi, dia masih manual. di sini posisi drive. dan kalau misalnya posisi mundur, kita select OK. di sini ada sensor parkir, tapi nggak ada kamera parkir. walaupun ya sensor parkirnya canggih sih ada, kayak grafik-grafik. semakin deket nanti merah gitu. kalau jauh, hijau. dan kalau misalnya kita pindahin ke drive, kita select ke samping. dia bisa ke mode sport. ada mode samping, ada apa namanya? geser ke samping, bisa mainin giginya secara tiptronic. dan dia agak kebalik ya, untuk naikin gigi kita tarik ke belakang, untuk nurunin gigi kita dorong ke depan. yang kesannya sih lebih enak. jadi kalau kayak mobil balap gitu. kalau mobil balap di touring car, kan dia kebalik shifternya. tapi emang belum ada pedal shift ya. dan juga di samping sini ada tombol untuk dynamic selection control dan dynamic stability control. ada mode berkendara, ada mode sport dan eco pro. di tengah-tengahnya sebetulnya ada mode comfort. dan di sini, dia tuh ada laci, pingin panan. kita geser ke natural dulu ya, biar ngelalangin. dan dia tuh ada konsol ini ya, tempatnya atau hape atau dompet di sini. ada power outlet 12V, di sini ada 2k folder dan ya itu aja gak ada USB port. kayak yang di seri 5 yang kita lihat kemarin. dan ini penutupnya agak ribet ya, kenapa harus dibikin 2. kayak gini. ya tapi ya sudah lah. dan di sini juga ada panel warnav yang no black. dan untuk AC, dia juga sama nih. ada dual zone di kiri dan kanan bisa berbeda. pengemudian penumpang depan. di sini ada untuk buat temperatur. di sini ada buat fan speed. coba kita kontakkan lagi. ya kayak gitu lah display-nya. di sini untuk arah AC-nya bisa ke defogger depan. ke muka. muka aja, muka dan kaki dan ke ventilasi kaki. di sini ada buat ini ya, ventilasi manual. ventilasi luar dalam. ada tombol max AC. dan ada tombol auto. buat auto climate. di sini juga ada defogger depan belakang. ya pokoknya begitu. untuk iDrive ya kurang lebih sama ya. kayak yang seri 5 kita lihat kemarin. cuma dia fiturnya lebih sedikit. karena ya dia lebih lama keluarnya. kalau yang seri 5 yang kita lihat kemarin kan dia lebih baru ya. dan di sini juga ada glove box. dengan soft opening. di dalamnya juga ada lampu. dan di sini ya biasa. cuma nggak ada apa-apanya. cuma di bagian penutupnya ini itu dia dilapis blue drew. jadi kesan lebih mewah. dan juga di sini ada garis warna brush aluminium gitu. sampai ke seberang sini. jadi cakep gitu. dan juga di sini ada satu. nyetarin bingkai dari layar iDrive nya. untuk speaker dia masih yang BMW bisnis ya. jadi belum. speaker spesial kayak Harman Kardon. atau Bermeister atau. Bang & Illusion kalau kata Omobi. jadi ya gitu doang. walaupun gitu dia sudah lengkap sih. ada Twitter di pintu. dia di pintu ya bukan di pilar A. ada center speaker juga di dashboard depan. dan untuk masalah dashboard. ini kualitasnya. numero uno lah. soft touch dimana-mana. jadi nggak ada plastik-plastik murah gitu loh. sekalinya ada plastik kayak di. bagian. pintu sini nih. ini. bagian pintu sini tuh ada plastik. cuma plastiknya lebih solid gitu. di sini juga ada plastik sih. sedikit. tapi ya selebihnya cukup. di sini juga ada ventilasi udara yang bisa di. dibuka tutup. dan sama di sebelah kiri juga. ada tombol hazard tadi. dan di sini ada kontrol audionya tadi ya. di sini buat volume audionya. ada mode buat milisource. ada bn ini buat ngatur audio. di sini juga ada delapan preset. audio. untuk di setir juga sama. di sini ada tombol mode. ada buat volume. ada telepon dan di sini. kalau di sini sih ada tombol buat. voice command. cuma tadi udah gue coba. dan kosong. jadi ini belum ada voice command. jadi ini tombol. kosong. nggak ada gunanya. di sini juga buat ini ya. ngatur radio. ngatur frekuensi radio. harusnya pencet juga. dan di sini ada. ini ya. cruise control. atau speed limiter. wiper. dan kayak mobil eropa pada umumnya. dia scene-nya di kanan. dan untuk. high beam tuh. ya pokoknya begitulah. untuk wiper juga nih. dia ada auto wiper. di wiper depan. jadi. kita bisa. kita bisa milih. ini untuk. speed 1. speed 2. di. 2 kali. dan untuk. kayak. single swipe. dia. tekan ke bawah. dan untuk wiper belakang. di sini juga ada off. ada on. di sini buat. washernya. dan di sini ada tombol buat. ini ya. auto. wiper auto-nya dipencet. di sini juga ada. tombol. central locking. dan di sini lanjut ya. ambient light. dan di bawah dashboard. ini juga ada. sampai ke. pintu penumpang. dan juga di sini ada. control. power window. kita tutup dulu. berisik banget ini mobil ya. dan di bawah sini ada. tombol buat. pembuka bakasi. dan di. samping sini ada. tombol buat. motor. electric mirror. bisa juga buat. auto-folding. ya pokoknya begitulah. di. untuk di. tengah sini. dan untuk di. center console. dia ada. armrest. dan dia. softpad ya. dan juga bisa diatur. ketinggiannya. bisa di. segini. segini. ada. ada step-stepnya. dan kalau kita dilihat belakang. ada. tray lagi di bawahnya. ada juga sambungan. USB dan. sambungan aux. box. dan kalau kita. taruh di sini juga. dia ada tempat storage. yang bisa buat. taruh. HP dan. atau dompet. cukup lah ya. ya untuk di belakang. yaudah ya. kayak. cukup itu aja. yuk kita pindah ke. belakang. oke sekarang kita ada di. baris. belakang dari. BMW X1. ini tadi. posisinya. kecil gue ya. gue tinggi. 167 cm. jadi. ruangannya lumayan lega ya. bisa dilihat. hampir ada satu jengkal. di. kolong jok depan juga bisa. kita bisa naruh kaki. ya. lega sih. di sini juga ada. feedback pocket. yang bentuknya dari. jaring. di belakang. jok. depan. ada ventilasi AC. yang bisa ditutup. tapi gak bisa ngontrol suhu dari sini. ada power outlet juga. tapi bukan lighter ya. ya. dan juga. lupa dijelasin tadi. di sini ada. panoramic sunroof. tapi ini. plafonnya dari kain. dan kalau misalnya. cuaca di luar lagi. panas terik. dia agak tembus sedikit. walaupun panasnya gak tembus. jadi. bagus lah. di sini juga ada. grab handle. di semua. di semua. di semua jok. ada lampu baca juga di sini. dan. curtain airbag nya. dari depan sampai. belakang. dan. masih berlanjut. speaker nya juga. ada di belakang sini. dan. sama tadi. handle pintunya. dia ada. ini ya. garis. garis. warna. brush aluminium gitu. di sini ada ambient light nya. lanjut tadi. di kaki juga ada. kalau misalnya kita baru masuk. di sini. jadi kayak. sana kayak. kita disambut gitu. untuk headless. semuanya adjustable. dan. di jok. sini ada. isofix. buat naruh kursi bayi. dan. di tengah sini. ada. armrest. yang bisa. dijadikan. 2 cup holder. ya. gitu lah. tapi. gak ada ini ya. pass through. buat ke bagasi. ini. dan. untuk seatbelt. di tengah. dia. seatbelt nya. ngambil dari plafon. jadi kayak. di. Avanza terbaru. sama ini. sama Avanza ya. oke. sekarang kita lihat. bagasinya yuk. ya. untuk. di bagasi. kita bisa. masukin. apa. masuk bagasi. lewat. tombol di sini. tombol di. ini ya. di. key fob. dan. juga. dia sudah. dapet. auto. automatic. tailgate. atau. power backdoor. dan. di sini. bisa dilihat. romba gas nya. lega. dan. kalau misalnya. di lipat. bisa. dari sini. ada tombol. buat ngelipat. jok. ya. kayak gitu. dan. yang sebelah kiri. ya. gitu. dia bisa lipat. latar lantai. walaupun agak nanjak. dan. di sini ada. ini ya. netting. buat. barang-barang. ada kotak lagi. di sini. power. outlet lagi. sama. di sini. ada kotak lagi. bagasi. dan. karena dia nggak ada. karena dia nggak ada. ban. seret. ini. bisa diangkat. dan. nambah. ruang. bagasi lagi. oke. kita tutup aja. oke. sekian dari review. BMW X1 kali ini. mohon maaf. bila ada salah kata-kata. atau ada penyampaian. untuk informasi lanjut. di sini. unitnya ada di. BMW jalan. dokter supomo. untuk informasi lebih lanjut tadi ya. gua sampaikan di. link deskripsi di bawah. dan. oke. jangan lupa untuk. klik like. comment. subscribe. dan share. terima kasih telah menonton. dan sampai jumpa di review selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.